Selamat datang di Rumah Sakit Surya Asih. Di Rumah Sakit Surya Asih, kini hadir pendaftaran dengan menggunakan aplikasi mobile JKN. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak video tutorial berikut ini. Bagi Anda yang belum memiliki aplikasi mobile JKN, silakan mendownload di Play Store ataupun di App Store pada handphone Anda. Ketik mobil JKN. Klik, install, tunggu hingga selesai terinstall. Kemudian, buka aplikasi mobile JKN yang sudah di-download. Pilih daftar, kemudian pilih pendaftaran pengguna mobile, masukkan nomor kartu BPJS Anda, dan nomor telepon yang terdaftar pada BPJS Kesehatan. Lalu, masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS. Kemudian, ketikan password yang akan digunakan untuk membuka aplikasi mobile JKN. Lalu, pilih register, dan kembali ke menu login aplikasi mobile JKN. Masukkan nomor JKN yang sudah dilakukan registrasi, password, dan capta yang tertera pada handphone Anda. Setelah masuk pada menu mobile JKN, pilih pendaftaran pelayanan. Pas keserujukan tingkat lanjut, pilih peserta yang akan berobat. Lalu, tentukan tanggal kunjungan Anda ke Rumah Sakit Suria Asi, pilih dokter, lalu klik daftar pelayanan. Sebelum Anda mendaftar pada pas keserujukan tingkat lanjut, pastikan bahwa Anda sudah memiliki rujukan dari pas keserujukan tingkat pertama yang masih berlaku. Saat ini, Anda sudah mendapatkan nomor antrian untuk ke Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Suria Asi. Pendaftaran melalui aplikasi mobile JKN dapat dilakukan satu hari sebelum melakukan pelayanan, sampai satu hari sebelum masa berlaku surat rujukan habis. Bagi Anda yang sudah mendaftar melalui mobile JKN, diharapkan datang ke Rumah Sakit Suria Asi pada tanggal pelayanan yang telah dipilih. Lakukan check-in untuk konfirmasi kehadiran pada aplikasi mobile JKN maksimal radius 1 km dari Rumah Sakit Suria Asi. Kemudian, tunjukkan nomor antrian yang didapat di mobile JKN pada pendaftaran Rumah Sakit Suria Asi. Lalu, pendaftaran akan melakukan verifikasi berkas. Dan, jangan lupa untuk selalu membawa KTP, KK, kartu JKN, serta surat kontrol atau surat rujukan dari paskes tingkat pertama. Untuk surat rujukan, hanya berlaku untuk satu kali kunjungan terkecuali bagi yang sudah mendapatkan surat kontrol. Sangat mudah dan gampang, bukan? Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke Senter PIPP Rumah Sakit Suria Asi. Untuk informasi jam kehadiran dokter, silakan hubungi di 0852-7334-5287 atau 0729-21162. Kepuasan dan kesembuhan Anda adalah prioritas pelayanan kami. Terima kasih.